Tukang mabok, tukang judi, tukang zina, nggak boleh kita kasih, nasehatin tuh. Nyari pada mabok tuh, nasehatin. Tong, jangan mabok aja, Tong, ya. Sayang diri lu, Tong. Mari kita sembahyang. Nurut, insya Allah, dia. Ini kalau orang kagak, wah, noraka lu. Buh, stres. Kayak noraka punya dia, nggak boleh tuh. Noraka tuh, noraka lu, kagak semanggah, lu, blensek lu. Nah. Kata Nabi, kalau orang tukang ngatain orang, besok Allah barikin perbuatan ini sama kita tuh. Kita bakal mengerjain yang dia kerjain tuh. Makanya kita disuruh nasehatin, oh. Nasihat, nasehatin. Sayang, menyayangi, harga menghargai. Bantu-membantu. Hormat-menghormatio manusia tuh. Kita jadi orang pengen dihormatin, kita hormatin orang. Kita pengen dihargain, kita hargain orang. Jangan kita pengen dihormatin, kita nggak menghargain orang. Kita pengen dihormatin orang, kita sendiri sama orang. Suai kayak kuburan lagu kita. Yang diperlukan dari perempuan itu satu. Kau tanya pada saya, ciri-ciri wanita yang bisa menjadi siat salihah, bagaimana? Bukan yang cantik, nggak, salah. Yang kaya, salah. Yang berpendidikan, salah. Tapi satu jawabannya. Yang sabar. Kalau kita dapat istri yang sabar, walaupun nggak cantik, bahagia. Kalau dapatkan istri yang cantik, tapi nggak sabar, nggak bakal bahagia. Jadi seperti neraka di rumah itu.